Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Mahasiswa Supremasi Hukum dan Aliansi Gempa Riau meminta Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau mengusup telang pembangunan kantor PT Bumi Siak Pusako atau BSP senilai 87 miliar rupiah. Desakan itu disampaikan saat berunjuk rasa di Kejati Riau Rabu 15 Desember 2021. Sejumlah mahasiswa dan pemuda ini tiba di kantor Kejaksaan Tinggi Riau sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Mereka membentangkan beberapa spanduk berukuran besar. Di antaranya poster Riki Harian Syah bertuliskan dugaan gratifikasi dan skenario lelang gedung PT BSP dengan nilai 87 miliar rupiah. Koordinator aksi Erlangga dalam orasinya mengatakan ada dugaan indikasi monopoli dalam pembangunan PT Bumi Siak Pusako atau BSP yang saat ini Riki Harian Syah diangkat sebagai sekretaris BSP. Mereka mencurigai adanya indikasi keterlibatan Riki Harian Syah dan adanya intervensi mengangkat satu pemenang koleganya dalam lelang proyek pembangunan gedung PT BSP senilai 87 miliar rupiah anggaran tahun 2021. Dari BSP BROB, badan usaha milik daerah Pak. Milik kompetensia, BSP Bumi Siak Pusako ini Pak, bahwa akan dibangun gedung 87 miliar Pak, tepatnya di kantor Jalan Sudirman ini Pak. Dengan anggaran 87 miliar Pak. BUMD yang berada di kompetensia tapi dibangun di daerah lain Pak, yaitu di kantor Pegang Pak. Ya mungkin menurut regulasi sahna saja Pak. Tapi menurut etis dari segi pembangunan pajak agar terseram, bahwasannya pendapatan yang didapat di situ harus lahir dari pajak di situ. Ini sudah menyalai aturan, meskipun regulasi tidak ada hukum pidana di situ Pak. Tapi yang perlu kita tekankan adalah ada indikasi monopoli di situ Pak. Kita mengindikasi ada sekretaris BSP itu sendiri Pak, sekretarisnya, bukan komisaris Pak, sekretaris BSP, BUMD itu Pak. Melakukan indikasi skenario monopoli Pak. Saya ingin ini diperiksa, tolong dipertanyakan kepada panitia lelang bagaimana, sejauh mana, di sekretas mereka dalam menjalankan kegiatan lelang. Kasih PENKUM dan Humas Kejati Riau, Marvelous SH yang menerima aspirasi tersebut mengatakan akan menyampaikan kepada pimpinan. Jadi, walaupun ada pernyataan, nanti akan saya berikut. Karena kita lanjutkan, karena di sini kan berjenjang. Ada standarnya, ada standar operasional prosedur yang mesti kita lewati. Apakah bentuknya tadi laporan, ternyataan sih kan nanti di teman pimpinan, nanti akan menentukan ini. Sementara dalam penelusuran segmen news.com, Panitia Lelang telah mengumumkan pemenang tender pengadaan pembangunan gedung kantor PT Bumi Siak Pusako tahun 2021-2022 pada tanggal 17 Maret 2021. Proyek dengan pagu Rp95 miliar lebih dimenangkan oleh PT Brahma Kerta Adiwira yang beralamat di Jalan Riau No. 57, Kelurahan Padang Terubuk, Kecematan Senapelan, Pekanba. Dengan nilai penawaran terkoreksi Rp87 miliar lebih dalam jangka waktu pelaksanaan selama 540 hari kalender. Bumi Siak Pusako, Kopaten Siak, kebetulan saya berasal dari Kopaten Siak. Riki Hariansah itu adalah sekretaris BUMD Bumi Siak Pusako. Jadi dianggarkan sekitar kurang lebih anggaran Rp87 miliar untuk membangun kantor baru di Kota Pekanbaru. Sebenarnya masyarakat berharap kantor itu dibangun di Kopaten Siak sehingga mampu mengeluarkan pajak atas bangunan tersebut. Ini beda segala macam itu. Cuman dalam hal ini kita menjadi tanda tanya kenapa dibeli tanah di Kota Pekanbaru dengan anggaran yang sekian kemudian akan dibangun di situ juga. Ini kan tentu kita mencurigai agar jauh dari pengawasan Kopaten Siak. Tentunya masyarakat, wartawan, dan LSM sebagainya karena dibangun jauh. Tapi dalam hal ini kita mencurigai adanya keterlibatan. Ada indikasi keterlibatan Riki atas memenangkan atau indikasi intervensi memenangkan satu perusahaan pemenang untuk membangun gedung Kumi Siak Pusaku tadi BUMB-BSB. Kumi Siak Pusaku yang bergerak di Bintang Bigas. Indikasinya beliau bermain skenario di sini untuk memuluskan dan memenangkan titipan beliau sendiri. Artinya kolega beliau. Itu indikasi juga di kita. Sehingga kita minta proses lelangnya itu segera diperiksa oleh kejati. Kejati manusia, saya bilang ini. Kejaksaan tinggi Riau. Bagaimana proses lelangnya? Apakah sudah berintegritas? Atau ada kecurangan-kecurangan di sini? Itu yang mungkin dapat kita sampai.